selamat datang di channel Sriwisnu bersama saya Sriwisnu saat ini kita berada di kota Yogyakarta dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sharing sharing berhadap salah satu hobi hobi saya yaitu wayang seperti itulah kita ketahui wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia oleh karena itu wayang menjadi milik internasional nah seperti itu dan yang saya pegang saat ini adalah salah satu wayang dari Jawa dan lebih dikenal dengan istilah wayang kulit wayang kulit Purwo nah mengapa disebut wayang kulit? karena ini terbuat dari kulit oke langsung saja saat ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai wayang kulit bagian-bagiannya bagian-bagiannya dan ini ya ini adalah wayang kulit radeng gatut kaca Satrio Pringgondani radeng gatut kaca nah pada dasarnya wayang kulit itu terbuat dari kulit mesti kalau wayang dari kardus ya namanya wayang kerdus bukan wayang kulit oke sekarang kita coba lihat bagian perbagiannya ini adalah wayang kulit ya nah wayang kulit ini perbagian yang pertama adalah kulit ini ini bodi bodi atau tubuh dari tokoh wayang ini ini terbuat dari kulit biasanya ini kulit kulit kebu, kerbau seperti itu kulit kerbau ini nah kemudian kulit kerbau ini setelah di saya seti kemudian diberi apa cairan saya kurang tahu cairan kimia seperti apa kemudian dikeringkan kemudian untuk saat ini karena kulit saat ini sedikit susah kemudian kulit itu bisa dibelah-belah lagi menjadi tipis oke kita lihat kulit ini nah wayang ini sebelumnya berwarna tidak berwarna tapi putih putih ya warna putih nah itu karena belum diwarna kemudian setelah dibelah dibelah itu digambar kemudian ditatah nah ini disini ada tatah lubang-lubang ini ini adalah berkas jajohan dijajoh itu apa yang namanya ya ditusuk ditusuk dengan benda nah dibentuk di carving nah carving ini seperti ini membentuk bagian-bagian seperti tangan membentuk nah ini wajah kaki dan sebagainya dipatah dan kemudian bagiannya yang lain-lain ini adalah di atas kulit ini ada yang namanya warna kewarnaan kewarnaan ini kalau di istilah pewayangan sunggingan atau disungging disungging itu diberi warna nah pada pemberian warna ini pemberian warna ini membentuk tubuh nah ini seperti ini ini ada warna tubuh membentuk warna tubuh ini ini warna tubuh kemudian dia juga membentuk warna kostum atau pakaian seperti ini ini adalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh tokoh garut kaca misalnya seperti ini nah ini membentuk gambar warna ini membentuk gambar celana celana ini celana kemudian ini ada jarik atau kain jarik kain batik lah ya kemudian disini ada ini puncal kalau tidak salah ya puncal puncal warna ungu kemudian lihat lagi disini ada gelang kaki binggel keduanya kemudian ini sabuk ya borosan juga ada kalau tidak salah disini ada keris ada keris kemudian ini ada probo nah ini coba lihat nah ini probo nah ini probo kemudian disini ada kelak bahu kelak bahu aksesoris untuk bahu kemudian ini ada gelang gelang tangan kemudian lihat di kepala disini ada irah-irahan irah-irahan itu headpiece atau kepala mahkota jamangnya juga kemudian disini untuk pewarnaan untuk wajah karakternya oke kemudian setelah kulit pewarnaan kemudian bagian yang lain lagi adalah ini ini nah ini nah yang besar ini yang tengah ini ini disebut gapit 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 ini fungsinya kalau dalam tubuh manusia seperti apa ya tulang tulang tubuh tulang tubuh yang ini yang belakang jadi membuat tegak badan nah ini kalau tidak diberi gapit seperti ini badannya akan meleok akan meleok seperti ini nah meleok karena itu diberi gapit supaya tubuh dari boneka layang ini bisa tegak berdiri nah gapit ini biasanya ini ujungnya tajam karena tuh ujungnya ini nanti yang akan ditancapkan di apa pohon pisang yang di debok pohon pisang yang ditaruh di screen screen itu di apa itu namanya kain kain untuk layang itu ini nanti ditancapkan di debok debok pisang dan ini gapit ini sepertinya loh ya sepertinya itu ada tiga material ini yang bagus itu terbuat dari sungu sungu atau tanduk nah tanduk dari buffalo buffalo itu apa ya kerbau biasanya terbuat dari buffalo atau tanduk dari kerbau ini ada yang warna clear ada yang warna putih coklat ada juga yang tanduknya berwarna hitam seperti ini nah ini ya namanya gapit kemudian ada juga gapit yang terbuat dari kayu nah jadi lebih ekonomis lagi ya karena tanduk kan mahal ya harganya ya ini ada yang terbuat dari kayu karena saya ada beberapa wayang yang terbuat gapitnya dari kayu kemudian yang ketiga karena teknologi dan sebagainya ya akhirnya pengrajin wayang pengrajin gapit lah ya pengrajin gapit atau pembuat gapit bisa menciptakan gapit terbuat dari fiber nah plastik fiber jadi gapit ini gapit wayang ini terbuat dari fiber ada yang dari fiber oke kemudian selanjutnya kita lihat bagian selanjutnya adalah nah ini ini ada kayu seperti ini nah ini kanan dan kiri ya ini seperti ini nah ini namanya tuting tuting nah tuting ini fungsinya ini untuk menggerakkan bagian tangan nah jadi tuting ini nanti ditali di ujung tangan ini ujung tangan kedua tangan seperti ini untuk menggerakkan tangan seperti ini nah menggerakkan tangan seperti ini ya tuting tuting pun itu juga ada tiga material juga ada yang terbuat dari apa tanduk tanduk kerbau ada juga yang terbuat dari kayu nah yang ini ini terbuat dari kayu teman-teman terbuat dari kayu terbuat dari kayu ya kemudian ada yang terbuat dari fiber fiber nah kemudian selanjutnya ini dia yang terakhir ini ini di setiap apa ya di setiap siku dari lengan tangan tangan dari wayang itu ada ini yang namanya gegel gegel ini ya gegel ini fungsinya itu untuk menyatukan siku siku pada tangan karena tangan ini tidak bisa dibuat satu bagian saja lurus karena tangan ini harus bisa bergerak nyeklek nyeklek itu bisa nekuk-nekuk seperti manusia seperti ini ya ini nekuk nah ini karena harus bisa dibuat seperti itu oleh karena itu bagian lengan ini dibuat menjadi tiga bagian ini satu yang pada gambar ini ikut ikut badan ini satu kemudian yang dua ini yang dari apa ini pundak ke sikut kemudian dari sikut ke tangan jadi ini ada tiga bagian ya ini yang ikut ikut pundak nah kemudian yang dari pundak ke sikut kemudian dari sikut ke tangan nah ini lepas ya kemudian disatukan menggunakan gegel nah gegel disatukan sehingga ini nanti sudut-sudut tangan itu bisa digerakkan seperti ini nah misalnya yang atas nah bisa digerakkan nah kemudian yang tengah kemudian otomatis juga yang ini yang bagian ujung juga bisa digerakkan seperti itu ini teman-teman bisa digerakkan tangannya oke demikian untuk hari ini kita sambung lagi vlog kita di video yang akan datang jika video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk subscribe komen and share selamat menikmati